Terima kasih telah menonton! Sejak mengenal adanya musik, nggak tahu waktu SMP, emang kalau ini masih SMP sih, mulai-mulai cuma waktu SMP kan masih campuran, masih metal-metal anak ikut-ikutan. Itu langsung apa namanya, langsung ngegarap itu apa penikmat dulu? Enggak, penikmat, penikmat aliran metal. Sebelum tahun berapa, SMP? 60? Enggak, sampai tahun berapa? 80-an. Enggak, pertama kali lagu yang didengar. Hah? Pertama kali lagu yang didengar. Kalau saya, Iron Maiden. Iron Maiden? Sampai sekarang. Iron Maiden, sama Judas Priest. Judas Priest kan pengandung setan. Yang pertama kali itu mengenal musik Barat itu yang paling ngenap itu, Iron Maiden sama Judas Priest. Soalnya ya, soalnya lagu nambah dunia itu. Aransemen musiknya itu indah. Tidak menurut saya. Sampai sekarang mengena ya? Iya. Pindah aransemennya. Jadi tidak membosankan penengar. Malah makin oke, makin bagus. Apalagi Judas Priest. Kalau Judas Priest itu saya suka dengan ini. Suara lengkingan pokal. Kali ini tidak. SMP, Play SMP itu paling lah. Dengar-dengar. Belum berperjun ke dunia pusat. Jadi kalau teman waktu kerja, nge-play dalam itu tuh gimana feelingnya, Pak? Rasanya gimana ya? Ada rasa malu juga sih. Malu? Lalu dipribadi. Soalnya kok begini. Ya karena lingkungan ya terpaksa ikut aja daripada mereka tersibuk. Saya nyetel lagu ini kan biar nggak suka nggak enak. Mendingan ikut mereka yang suka aja lah. Soalnya lagu pribadi. Wah, lagu apaan ini kan gitu kan orang? Oh, berarti nilai seni, musiknya belum nyampe kesana. Sudah selesai kalau saya pindah. Belum. Kalau saya udah jauh. Saya juga dulu pemain janggut kepada saya. Jangan jalan. Saya lama dan gitu. Main bass janggut. Cuma nggak sampai ke ini lah. Tergilah sama pindah. Kalau band sampai mati lah. Sampai mati. Ngeri gitu. Bukan sampai itu lah. Setelah apa namanya. Sampai yang suka ya. Sampai yang suka lagu metal. Itu aliran pertama kali yang samain tau itu apa ya. Waktu samain langsung. Oh ini aliran saya nih punk alternatif atau apa gitu. Kalau saya langsung ke black metal. Langsung ke black metal. Sukanya. Tapi kalau main band kadang-kadang. Meta ayu. Solorok ayu. Tergantung personil yang aja. Tau. Bahkan mau peroncangan juga ayu. Pertama manggung di mana Pak? Pertama manggung itu. Iritasi festival. Festival. Jadi gini waktu dengan pelarian itu kan. Kita ada. Tiga grup nih. Tiga grup pertama. Ketemu di studio. Saya bawa grup. Yang tadi AC Black bawa grup. Pemain drumnya bawa grup. Nah saya coba-coba. Karena kita satu kampung. Kata saya. Apa salahnya kita gabung? Kita bikin. Nah kebetulan ada bos pemain drum nih. Kata saya. Raja. Raja uang kan. Dabung. Gimana lah. Nah coba-coba. Dulu kan. Dia. Saya ngikutin dia. Kalau dia kan lerannya ini. Gerang. 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 Ya. Nirvana dulu. Saya ulik Nirvana. Bisa nggak bisa juga. Ya. Ngikutin dia. Setelah itu. Si Black ngarang lagu. Bukan ngarang lagu. Bukan ngarang lagu. Bukan studio sendiri. Di. Di. Pelautan sendiri. Ngarang lagu itu yah. Iya. Manggung tahun berapa pak. Ini. Lalu tahun. 90. 90-an mah udah manggung. Iya. 90. Pas. Gak tau 90-an berapa. Gak tau 90-an berapa. Itu saya belum lahir pak. Gak tau 90-an berapa. Gak tau 90-an. Ikut-ikut festival. Nah ikut festival yang lucunya pertama kali. Kita ikut festival lah kata saya. nah, bila bakal peserta kan saya kan gak berpikir gak mengacu kepada juara yang penting kita main, udah puas selesai turun seminggu kita dipanggil sama panitia ini katanya yang juara kemana, Gandong-gandong emang juara apa, Tata? kan kemarin dikutuk kecewa terus, ya sampai katanya juara pertama, juara pertama apa dipanggil sebuah kakit nah, dari situ terpatu ada pos, Tata posku udahlah, kita lanjutin ini peralatan terus, mengunggung peserta kesana Alhamdulillah, akhirnya juara satu lagi mau bosen kita asik ya itu pake band pilarian itu tadi dulu, namanya Liwar Liwar Perang bohong Olaiwar iya tapi yang terkenalnya Liwar kan Liwar ya soalnya berbahasa Sunda iya, bahasa Sunda Liwar seadanya, Liwar itu Liwar kan dua makna orang-orangnya kan Liwar, Liwar itu kan suka main kemana-mana ayah, same black, iya Liwar kan bahasa Sunda itu suka pergi kemana-mana, Liwar kalau bahasa Inggris, tulisannya bahasa Inggris cuma artinya ke bahasa Sunda Liwar iya, orang-orang ini maliwar, kemana aja kalau setelah itu bahwa orang sendiri apa masih cover, Pak? udah, orang sendiri kalau bilang udah orang sendiri iya nah, yang terakhir lagu itu yang baru saat di aransemen baru itu Keirah Kemenangan dulu bukan gitu nah, sekarang sekarang tinggal kenangan, tinggal gimana ya teman saya yang yang mencipta lagi udah meninggal soalnya belum ada patent gak patentnya gak ciptanya dia belum ada soalnya belum ada sponsor yang kuat kalau band indinya yang sekarang ini yang masih eksis yang apa tadi namanya tadi, Pak? coba saya kalau sekarang saya namanya apa, ala kadarnya ala kadarnya ala kadarnya, ya seala kadarnya daripada ngantuk di rumah mending kita nge-jank main akhirnya harus persis karena salah-salah soalnya kan di studio banyak yang dengar dari luar itu banyak yang dengar dari luar kan kalau kita asal-asalan yang dengar di luar kan apaan itu kalau kaya aslinya ya biberang kalau nge-jank kan lagu-lagu ini tapi kemerahan pasti paling kesanannya paling jauh jauh lah California karat-karatnya cuma sayangnya kokalisa ini kurang pasif dalam bahasa ini belum di luar ini pokoknya koleksi HP sampean itu semua metal semua ya metal misalnya kalau band barat yang pakai suka apa band barat yang Iron Madden tadi kan iya Iron Madden di Parvel di Parvel ada disini aja 10 Tura yang di saya koleksi ini kalau Europe Generalnya untuk kita John Reno soalnya yang di koleksi disini kemarin itu banyak dulu waktu mau itu festival ada ritual gitu enggak enggak ada soalnya kita rock metal metal gak ada ritual kecuali black metal black metal tuh ini harus ada sajen sajen membawa adin itu pasti bukannya minum alkohol dulu enggak enggak sajenya itu yang penting enggak sih kalau minum gigitan enggak 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 soalnya kita berhubungan langsung itu pas festival apa pas festival 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 sama para deken lagi tidak para deken sama festival band kalau festival band kan mencap kumpul khusus kebanyakan kan rock tiap kali mau ikut festival ritual dulu ya pastian apa aja ritualnya apa aja yang pernah di lagu ya kayak gitu lah bakar dupa bakar dupa kayak yang biasa nih apa ular garah ular maksudnya ular dipotong diambil darahnya gitu diminum biar gimana ya stamina kita juga buat memang ada obat ada obat itu obat feelingnya gimana panas minum darah ular panas ular apa ular obat 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 kita kan obat juga obat ketahanan dulu setengah gelas ya tergantung ada sloky habis itu baru manggung baru main dua petang tuh berat kita berhubungannya apa ngeri liram gimana sih liram kalau waktu festivalan dengan liwar dulu tuh jangan kan gitu bosnya kan panas bau sedikit aja daripada main mendingan jangan pada enggak enggak boleh kalau dengan miwar ben super ketat enggak boleh kalau saya yang pernah tahu itu ya itu pak gigit gelinci itu aja sih iya gigit gelinci itu linci ular iya di atas tanggung itu semua soalnya harus harus minum ya mau lupa itu ya lupa dan danannya selera selera yang penting menyerangkan yang lucu tuh kalau sama sampai dengan jiwa metal terus dapat undangan ke apa namanya nikahan nikahan atau ke temen gitu gak pernah gak pernah dateng apa oh gimana kalau selainya style-nya kan metal oh iya iya seadanya aja istri mau ini yang penting cara panjang bagi kaos gak bisa saya undangan pakai bagi kemeja itu mau itu anak pejabat mau apa terserah saya gak pernah udah jangan pakai resmi gitu apalagi harus pakai baju batik aduh dateng pakai baju batik aduh mendingan jangan mendingan jangan gak dateng kalau disini pakai baju batik ampun kaget 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 ini katanya waktu udah tua emang tua tapi jiwa lain tua wajah kribut ini wajah yang paling nyatu itu yang paling sama kita kok black metal kok gak apa black metal keindahan aransemen musiknya awal lagunya mungkin dengan cuma keindahan aransemennya itu dan kekuatan kesukur kai tapi keindahan aransemennya kan kecepatan sama ini kan enak enak pendengar gitu enak banget gitu coba kalau pemain drum cepat pemain yang lain kendor hancur seimbang enaknya seimbang balan coba ya kan balan kan kayak bis drum kan debah pedak debah pedak kan nyatu dengan pemain bap coba pemain basnya lain pemain bas metal eh black metal yang jauh hanya saya senang itu aransemen musik aransemen musik itu udah jadi bersatu bisa bersatu selamat menikmati